Intro Halo good people, di episode Music Story kali ini kita akan bahas grup band The Beatles. So langsung aja check this video. The Beatles adalah kelompok pemusik Inggris beraliran rock dibentuk di Liverpool pada tahun 1960. Seringkali dianggap sebagai pemusik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian dalam musik populer. Sejak tahun 1962, kelompok ini terdiri dari John Lennon, gitar ritme dan vokal, Paul McCartney, gitar bas dan vokal, George Harrison, gitar utama dan vokal, Ringo Starr, drum dan vokal. Bermula dari aliran skipple dan rock and roll 1950-an, kelompok ini nantinya memainkan musik dalam berbagai genre, mulai dari folk rock sampai rock psychedelic. Masukkan juga unsur musik klasik dan elemen lain dengan cara inovatif. The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya pada dekade 60-an. Awal kisah dimulai saat masih berusia 16 tahun, penyanyi dan gitaris John Lennon membentuk grup musik skipple bernama The Quarrymen dengan teman-teman sekolah asal Liverpool bulan Maret tahun 1957. Paul McCartney berusia 15 tahun saat mereka bertemu bulan Juli tahun itu. George Harrison bergabung sebagai gitaris utama bulan Februari tahun berikutnya setelah diundang McCartney menonton. Tahun 1960, teman-teman sekolah Lennon keluar dan ia masuk ke Liverpool College of Art. Ketiga orang itu memainkan musik rock and roll setiap mendapatkan seorang penggebuk drum. Bergabung sebagai bass di Januari, teman sekelas Lennon Stuart Sutcliffe menyarankan untuk mengganti nama grup menjadi The Beatles sebagai bentuk kekaguman terhadap Buddy Holly dan The Cricket, lalu berubah lagi menjadi The Beatles pada bulan-bulan pertama tahun itu. Setelah coba-coba nama lain seperti Johnny and the Moondogs, Long John and the Beatles, dan The Silver Beatles, grup itu akhirnya menjadi The Beatles pada bulan Agustus. Kurangnya penggebuk drum yang tetap menjadi masalah saat manajer tak resmi mereka, Alan Williams, menyiapkan kediaman untuk membanggung di Hamburg, Jerman. Sebelum Agustus berakhir, mereka mengadakan audisi dan menemukan Pete Bass dan langsung berangkat ke Hamburg 4 hari kemudian. Menandatangani kontrak untuk bermain musik dengan penyelenggara pertunjukan bernama Bruno Cosmeider untuk 48 malam. Pertunjukan Beatles laris di Hamburg, di mana mereka bermain musik berjam-jam dan mengakibatkan jalanan macet karena dipenuhi orang yang keluar masuk menonton pertunjukan mereka. Harrison yang masih berusia 17 tahun pada bulan Agustus 1960 berbohong kepada petugas Jerman mengenai usianya agar bisa tinggal di Hamburg. Awalnya mereka ditempatkan di Indra Club, Cosmeider lalu memindahkan mereka ke Kesterkaller pada bulan Oktober setelah Indra ditutup karena dianggap bising. Saat Beatles melanggar kontrak dengan manggung di top 10 klub yang jadi rivalnya, Cosmeider melaporkan Harrison yang dibawa umur kepada otoritas dan dideportasi bulan November. McCartney dan Bass juga ditangkap karena kasus pembakaran di kamar mereka di pertengahan Desember. Setelah itu mereka juga dideportasi. Lennon kembali ke Liverpool pertengahan Desember sementara Sadcliffe tetap di Hamburg selama beberapa bulan. Ia berpacaran dengan gadis Jerman, Astrid Kisya yang pertama kali mengambil foto profesional Beatles dan memangkas rambut Sadcliffe dengan gaya yang populer masa itu, XC. Gaya rambut Sadcliffe kelak menginspirasi anggota Beatles yang lain. Tahun-tahun berikutnya, kelompok ini kembali ke Hamburg. Mereka mencoba-coba preludin dengan sengaja untuk menjaga tenaga agar bisa kuat manggung semalaman suntuk. Sadcliffe memutuskan keluar awal tahun 1961 dan melanjutkan studi di Jerman. Jadi McCartney mengambil alibas. Produser Jerman Bertha Kempert mengontrak Beatles yang sudah jadi empat orang untuk band latar Tony Sheridan dalam beberapa buah rekaman. Dikreditkan Tony Sheridan dan The Beat Brothers single My Bonnie direkam bulan Juni dan dirilis berapa bulan kemudian, berada di urutan ke-32 tanggal lagu Music Mart. Beatles jadi lebih dikenal saat pulang ke Liverpool. Saat masih sering bermain di The Cavern Club, mereka bertemu Brian Epstein, pemilik studio rekaman lokal dan seorang kolumnis musik. Beatles menunjuk Epstein sebagai manajer pada Januari 1962 dan Kempert setuju untuk melepas mereka dari kontrak rekaman Jerman. Setelah suatu audisi mereka ditelak DK Record dengan komentar, grup gitar sudah ketinggalan jaman Tuan Epstein, guitar group are on the way out Mr. Epstein. George Martin mengejukan grup itu ke label parlo pun di EMI. Pada bulan April mereka kembali ke Hamburg dan dikagetkan dengan berita kematian Sadcliffe akibat pendarahan otak. Grup ini mendapat penghargaan George Martin di studio Abbey Road EMI London untuk pertama kali tahun 1962. Martin mengeluh tentang cara bermain drum bass kepada Epstein dan menyarankan agar Beatles memakai drummer sesi di studio. Akhirnya bass digantikan oleh Ringo Starr yang baru keluar dari Rory Storm and The Hurricanes. Sebenarnya Starr sudah bermain untuk Beatles menggantikan bass yang sering absen. Martin masih menyewa Andy White sebagai drummer sesi untuk satu sesi saja. White berkontribusi dalam single Love Me Do dan P.S. I Love You. Dirilis bulan Oktober, Love Me Do masuk tanggal lagu 20 besar di Inggris dan berada di nomor 17. Setelah selesai rekaman untuk single kedua berjudul Please Please Me pada bulan November, mereka mulai muncul di televisi pertama kali dalam program berita People and Place. Grup itu manggung terakhir kalinya di Hamburg bulan Desember 1962 sekarang sudah menjadi pola keempat anggota berkontribusi terhadap vokal walau hanya Starr yang jarang jadi vokal utama karena jangkauannya terbatas. Lennon dan McCartney sudah bekerja sama dalam menulis lirik, sementara Harrison juga bernyanyi walau sedikit. Epstein mencium potensi Beatles yang besar, menyarankan agar grup itu bersikap lebih profesional saat menghibur. Lennon mengulangi kata-kata manajernya. Begini, jika kau benar-benar ingin masuk ke tempat yang lebih besar, kau harus berubah. Berhenti makan di panggung, berhenti menyumpah, berhenti merokok. Ia juga mengatakan, kami terbiasa mengenakan pakaian yang kami suka, di dalam dan luar panggung. Ia berkata pada kami bahwa jeans kurang terlihat bagus dan menyarankan untuk mengenakan celana yang lebih pantas. Tapi ia tidak ingin kami kelihatan kotak-kotak. Ia ingin kami mempunyai gaya individualitas kami masing-masing, merupakan pilihan untuk memujudkannya atau masih makan ayam di panggung. Akhir tahun 1962, Beatles sudah mendapatkan kesuksesan di Britannia Raya dengan single pertama Love Me Do. Sepanjang tahun berikut, mereka melakukan tour internasional sampai 1966 dan berkonsentrasi merekam album di dalam negeri sampai bubar tahun 1970. Karir solo masing-masing dibilang sukses, tetapi Lennon terbunuh di New York City tahun 1980 dan Harrison meninggal karena kanker tahun 2001. McCartney dan Star masih aktif bermusik. Dalam tahun-tahun rekaman album studio, Beatles merilis karya-karya yang dinilai terbaik oleh Criticus. Salah satunya, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band tahun 1967 dipuji sebagai karya agung. Empat dekade setelah bubar, musiknya masih populer. Mereka memilih lebih dari satu album nomor satu di tanggal lagu Britannia Raya dan bertengger paling lama dibanding pemusik manapun. Berdasarkan RIAA, mereka adalah pemusik yang menjual album terbanyak di Amerika Serikat. Tahun 2008, majalah Billboard merilis daftar musikus dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah Hot 100 untuk merayakan 15 tahun hari jari tanggal lagu single Amerika di mana The Beatles berada di nomor satu. 7 kali mendapat Grammy Award, 15 Inforno Fellow Award dari British Academy of Songwriters, Composers, and Others, The Beatles secara kolektif dimasukkan dalam kompilasi majalah Time sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh pada abad ke-20. Berikut daftar beberapa album The Beatles. 1st UK, 6x Platinum, Revolver, 1st UK, 5x Platinum, Southern Pepper's Lonely Heart Club Band, 1st UK, 11x Platinum Diamond, The Beatles, The White Album, 1st UK, 19x Platinum Diamond, Yellow Submarine, 3rd UK Platinum, Heavy Root, 1st UK, 12x Platinum Diamond, and the last is Let It Be, 1st UK, 4x Platinum. Oke good people, sampai disini episode music story kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye! Bye! Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.